pak uut assalamualaikum pak, pak uut tolong buka pintunya eh dong mendingan gini deh sekarang lu ceritain dulu semuanya ada masalah apa yang sebenernya terjadi di keluarga lu biar kita bisa bantu selesaikan sekarang juga sekarang kamu ceritakan semuanya ya pak jangan ada yang ditutup-tutupi lagi supaya kita selesaiin masalahnya sekarang jadi gini pak bu sebenarnya waktu bapak nyalonin jadi caleg ibu itu enggak setuju soalnya hutang bapak ada dimana-mana dan citra buruk bapak yang selalu berjudi dan suka mabuk-mabukan membuat ibu makin ngelarang bapak tapi bapak enggak tahu diri dia malah minta bantuan ibu untuk mendanai kampanye karena ibu enggak bantuin bapak jadi bapak nyari berbagai cara untuk memenuhi keinginan dia waktu itu bapak minta bantuan sama dudung supaya mikirin bagaimana caranya bapak dapat dana buat kampanye tanpa mikir panjang dudung nyuruh bapak untuk menjual tanah dan rumah ibu yang ada di kota sebelah sambil dudung ngambil surat-suratnya di ruang kerja ibu secara diam-diam dan ngasihinya ke bapak karena bapak tahu kalau menjual aset seperti ini enggak bisa cepat jadi bapak menjualnya ke teman-teman dia yang seorang mafia tanpa menunggu lama bapak langsung mendapatkan uang senilai ratusan juta dan menggunakannya untuk kepentingan kampanye dia padahal waktu itu dudung menyuruh bapak untuk menggadaikan tanah dan rumah itu saja supaya nanti kalau ketahuan ibu kita punya alasan nantinya bisa ditebus lagi tapi enggak tahu kenapa bapak malah menjual sepenuhnya tanah dan rumah itu pas dudung tahu bapak menjualnya bapak malah bilang gini kalau digadaikan teman-teman bapak pada enggak mau nerima kalau dijual mereka langsung ngasih uangnya lagian gampang sih nanti kalau bapak udah kepilih ma bisa dibeli lagi atau bapak ganti pakai rumah dan tanah yang lebih mahal dudung disitu enggak bisa ngapa-ngapain lagi dudung makin takut kalau ketahuan ibu gimana ternyata beberapa hari kemudian ibu tahu semuanya malam itu bapak sama ibu bertengkar hebat dudung cuma bisa diem karena enggak tahu harus gimana lagian kan tanah ibu masih banyak bapak jual satu aja kelabakan banget dan rumah yang bapak jual kan kosong ngapain kalau enggak ditempatin mah jual aja lagian enggak ada dukung-dukungnya sama bapak kalian tahu kenapa rumah itu enggak dijual sampai sekarang kamu tahu kenapa pak kamu tahu kenapa dong karena rumah itu meninggalan kakek kamu dan kakek kamu berpesan sama ibu supaya ibu enggak menjualnya kecuali kalau kita udah enggak ada apapun lagi yang bisa dijual dan kalian tahu tanah yang kalian jual itu sebenarnya untuk apa tanah itu sudah ibu wakafkan untuk pembangunan masjid suratnya aja yang belum ibu urus karena ibu belum punya waktu untuk mengurus surat-suratnya ya kalau gitu kenapa ibu enggak ngasih tahu bapak soal ini kalau bapak tahu kan enggak mungkin jadi kayak begini kenapa gua harus ngasih tahu elu itu semua harta gua enggak ada campur tangan elu sama sekali sekarang apa coba yang harus gua lakuin tanah itu sudah gua wakafkan tapi kalian malah diam-diam menjualnya ditukar aja atuh sama tanah yang lain kan ibu masih banyak tanahnya tanah yang itu ibu wakafkan karena itu yang paling luas tanah ibu yang lain enggak seluas yang kalian jual sekarang gimana coba yang nanggung malukan gua sendiri pokoknya gua enggak mau tahu besok surat-surat rumah dan tanah itu harus udah ada disini lagi kalau sampai besok tanah dan rumah itu belum kembali ibu minta kalian pergi dari rumah ini dan jangan bawa apapun dari rumah ini ibu benar-benar kecewa sama kalian bu jangan usir dudung dari rumah ini dong bu kalau dudung enggak tinggal disini dudung mau tinggal dimana tanya tuh sama bapak kamu ibu enggak peduli kalian mau tinggal dimana bu dudung minta maaf bu dudung nyesel udah bantuin bapak dudung janji enggak akan kecewain ibu lagi dudung mau berubah bu mulai sekarang tolong maafin dudung bu kamu itu sudah dewasa dong kamu udah tahu mana yang benar dan salah seharusnya kamu enggak bantuin papa kamu iya bu dudung minta maaf bu dudung nyesel bu beneran ibu bakalan maafin kalian berdua kalau kalian bisa kembaliin tanah dan rumah yang kalian jual kalau sampai besok surat-suratnya belum ada di tangan ibu kalian keluar dari rumah ini dan jangan bawa apapun dari sini apa ada seorang ibu yang tega mengusir anaknya aku enggak apa-apa kalau harus diusir tapi jangan usir anak kamu juga di mana hati kamu sebagai seorang ibu enggak usah sosok ambil lain anak kamu pak dia jadi begini gara-gara kamu seharusnya kamu sebagai seorang bapak ngasih contoh yang baik buat anak kamu apalagi ini anak satu-satunya iya aku memang salah aku juga yang bawa-bawa dudung di masalah ini tapi sikap kamu enggak mencerminkan seorang ibu enggak apa-apa kalau aku enggak kamu maafkan tapi setidaknya maafin kesalahan anak kamu jangan mengusirnya juga masih banyak ibu di luar sana yang tersakiti oleh anaknya tapi mereka tetap mempunyai hati enggak seperti kamu oh gitu kalau kalian enggak mau keluar dari rumah ini enggak apa-apa biar aku yang keluar dari rumah ini biar aku tinggal di rumah ibu di kampung silahkan nikmati hidup kalian di sini pak tolong jangan biarin ibu pergi tolong susulin ibu pak jangan sampai ibu yang keluar dari rumah ini enggak apa-apa biar dudung aja yang pergi pak dasar perempuan keras kepala kamu tunggu di sini biar bapak yang susulin ibu kamu setelah pertengkaran di malam itu bapak pergi untuk menyusul ibu dan membujuknya supaya kembali ke rumah tapi satu jam setelah bapak pergi dudung ditelepon polisi katanya bapak kecelakaan dan enggak bisa diselamatkan dudung enggak tahu sebelum kecelakaan apa ibu dan bapak sempat bertemu atau enggak yang jelas waktu dudung ngasih kabar soal bapak ibu enggak mau pulang ke sini sampai sekarang ibu masih ada di kampung nenek sejak bapak meninggal teror pocong itu dimulai pocong itu selalu menanyakan keberadaan ibu dia selalu ngomong kalau dia mau minta maaf sama ibu pocong itu juga selalu bilang kalau dia kepanasan dan tersiksa sebenarnya dudung enggak percaya kalau arwah bapak gentayangan jadi pocong tapi kenapa pocong itu semakin menunjukkan dirinya kalau itu bapak dudung astagfirullahaladzim dong kamu sudah mendukung perbuatan buruk bapak kamu kamu juga sudah menyakiti perasaan ibu kamu ya Allah pantesan ibu kamu sekecewa itu dong ibu aja yang dengernya enggak tahan ngebayangin perasaan ibu kamu tapi dudung sudah menyesali perbuatan dudung pak bu dudung sudah beberapa kali meminta maaf sama ibu dudung juga sudah bertobat dudung mulai melakukan ibadah-ibadah yang selama ini dudung tinggalkan dudung sudah berubah pak bu yang sekarang dudung butuhkan cuma pertolongan dari kalian dong teror pocong ini muncul supaya lu bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar mungkin kalau enggak ada teror pocong ini lu enggak akan menyadari kesalahan-kesalahan lu dan lu bakalan tetap kayak dulu diambil hikmahnya aja ya iya benar itu dong diambil sisi positifnya saja ya dan pertahankan keyakinan kamu bahwa orang yang sudah meninggal itu enggak mungkin gentayangan seperti kamu tidak mempercayai bahwa pocong itu arwah bapak kamu anggap saja kemunculan pocong yang mengaku-ngaku bapak kamu ini sebagai alarm untuk kamu pengingat untuk kamu agar kembali ke jalan yang benar alhamdulillah kalau sekarang kamu sudah berubah dan mulai mendekatkan diri kepada Tuhan sekarang kita tinggal selesaikan masalah kamu dan ibu kamu ya bagaimanapun kamu harus mengejar maaf dari ibu kamu dong lakukan apa saja supaya ibu kamu bisa memaafkan kamu itu yang dudung mau sekarang pak tapi dudung enggak tahu harus gimana menemui ibu lu tahu rumah nenek lu di kampung kan dong kalau gitu kita kesana aja sekarang gua antar malam ini juga tapi gua enggak tahu rumah nenek gua mal seumur hidup gue belum pernah datang ke rumah nenek kok bisa dong enggak mungkin dong kamu enggak tahu rumah nenek kamu dudung enggak pernah pergi kesana bu soalnya bapak enggak pernah ngijinin dudung buat ketemu nenek di kampung dulu pernikahan bapak dan ibu enggak direstui sama nenek bu tapi mereka tetap memaksakan pernikahan mereka sehingga hubungan nenek dan bapak enggak baik sampai sekarang bu astagfirullahaladzim jadi gimana ini solusinya minimal tahu nama kampungnya kek dong kalau udah sampai sana gampang deh kita cari lagi asal tahu alamat kampungnya dan nama nenek lu iya dong masa sih nggak ada petunjuk sama sekali buat ke rumah nenek lu gua bener-bener enggak tahu gong kalau gua tahu udah gua susulin dari kemarin kemarin gimana kalau kita telpon aja ibunya dudung buat nanyain alamat dia yang sekarang alasannya apa aja gitu mau minta tanda tangan kek atau apalah yang penting kita bisa tahu alamat rumahnya sekarang dan bisa susulin dia kesana eh iya ibu punya ide nih assalamualaikum bu susan walaikumsalam ibu uhud maaf ada apa ya bu sebelumnya saya minta maaf malam-malam gini telpon dan ganggu ibu saya ada perlu sama ibu soalnya oh iya gimana bu enggak kok gak ganggu kebetulan saya belum tidur lagi duduk-duduk aja di luar gimana bu ada perlu apa ya eh begini bu saya sama suami ada rencana untuk menjual tanah barangkali ibu berminat untuk membeli soalnya kami lagi butuh uang untuk biaya renovasi rumah yang sekarang ditempatin bu oh tanah yang dimana bu yang deket kebunnya pak RT bukan eh bukan bu yang di pinggir jalan sampingnya ada rumah kosong punya pak kosim oh iya iya sebenernya saya lagi gak ada rencana untuk beli tanah ya bu tapi boleh deh nanti saya pikirin dulu ya kita ngobrol-ngobrol dulu nah ini bu saya mau ngobrolin ini di telpon gak enak ya pengennya ketemu langsung biar jelas saya tadi udah ke rumah ibu tapi kata dudung ibu lagi di kampung neneknya kira-kira ibu pulang kesininya kapan ya aduh kalau itu saya belum tahu bu saya kemungkinan akan menetap disini tapi kalau soal pembayaran bisa kita lakukan transfer aja nanti gak apa-apa surat-surat tanahnya disimpen di ibu aja dulu aduh saya gak enak bu masa langsung transfer aja saya pengen ketemu dulu kalau gitu saya aja yang datang kesana bu sama suami tapi saya minta alamatnya ya oh ya udah kalau gitu gak apa-apa nanti saya share lock ya tapi kampung saya jauh bu saya jadi gak enak nih ih gak apa-apa atuh bu susan lagian ini kan saya yang butuh jadi harus saya yang samperin ibu kalau gitu saya tutup teleponnya ya bu maaf udah ganggu ih gak apa-apa atuh bu ibu makanya ke siapa aja barusan udah saya share lock ya alamatnya di whatsapp saya tunggu kedatangan ibu dan bapak uut iya iya bu terima kasih assalamualaikum iya iya bu sama-sama walaikum salam alhamdulillah dapat alamatnya bu iya udah ada nih ternyata jauh juga kampung nenek kamu dong ngomong-ngomong maafin ibu ya bohong sama ibu kamu kalau gak pura-pura mau jual tanah ibu bingung nanyain alamatnya gimana kalau gitu besok pagi aja kita pergi kesana bareng-bareng sekarang udah malam mendingan kalian istirahat dulu kamu nginep disini aja dong bareng anak-anak insyaallah gak akan ada pocong lagi malam ini makasih banyak ya buat semuanya maaf dudung jadi ngerepotin gini gak apa-apa dong udah-udah sekarang kalian tidur ya abone ol abone ol abone ol